Intro 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 Halo, sahabat berita masih bersama kami contohnya di Betanews, jadi hari ini saya berada di Hotel Atom Nah, jadi dalam rangka untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat hari ini, Dinas Kebudayaan dan Storin Satapudus mendengar sosialisasi museum situs beberapa ala pati ayam yang bekerjasama dengan tim BPSMP Sangira Nah, kira-kira seperti apa kegiatan sosialitasnya Nah, itu bisa teman-teman saya, let's do it! Intro 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 kursis dengan terhadapkan apa yang ada di pusat lapar bayam bukan hanya di musyum tapi di wilayah ini akan tersampaikan kepada para guru yang mengajar sejarah dan kalau tidak ada teman atau siswa yang mengetahui dalam hal ini dari kursis sehingga nanti ini akan menyebar persampaikan ke semua siswa yang ada di sekolah khususnya sekolah yang menjadi jadi dengan harapan mereka nanti setelah mengetahui akan menjadi penasaran dan akan berkunjung dengan berkunjung dengan tingkat kekepohan biasanya anak muda itu mereka akan tumbuh rasa cinta lebih cinta lebih sayang pada khususnya dan mereka nanti ketika sudah kuliah dan ketemu teman-teman dari berbagai daerah bisa menyampaikan bahwa di putus ini ada sesuatu yang beda, sesuatu yang tetapi mempunyai nilai yang sangat luar biasa untuk sekolahnya apakah sama yang pas kemarin diundang Tepati Ayang? atau beda lagi? tidak, kalau kemarin itu kita fokus ke sekolah mana sekolah mana, sekolah mana kalau ini ancang singkatannya SMA atau? ini SMA besok SMP ini SMA atau ada SMA, SMK juga? SMA, campur untuk penekanannya mungkin Pak di sosialisasi ini di apanya? diperkenalkan situs yang bukan hanya musinya saja tapi situsnya fosil-fosilnya koleksinya semuanya makanya kita mengundang dari BBS MP Sangiran mereka lah yang kemarin dari selama ini kita memang bersama dengan beliau-beliau dan mereka menguasai masalah keberbakalaan lebih menguasai daripada kita kitabu itu Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk materi sosialisasi pada hari ini apa saja? masalah masalah tetap menyebabkan kebanyakan maka ini pentingnya situs perjalanan jadi kekuatan perangkat sudah ada yang dibuat dan jika sekarang masih diperkenalkan ke penuh dan ke penuh dan ini kami ingin mengembangkan perjalanan terkait dengan pengelolaan musyum karena musyum perhatian itu kalau kita ingat ya posensinya sangat tinggi karena sangat tinggi karena ini beda dengan musyum perjalanan ini kita bilang masalah musyum harus yang berubah banyak tinggalnya yang ada di dalam sehingga orang akan susah jeratkan karena kolesinya berjalan karena posisi yang penting musyum itu menjadi sebuah tempat yang di korek di di korek di korek di korek ini menjadikan muka itu menjadi musyum yang ditemukan alat dan manusia ini 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 tapi perlu ditingkatkan saja informasi yang disampaikan informasi yang menjadi masyarakat bersama dan saling supaya saling melatangkan wilayah kutus-kutus selamat menikmati kepada masyarakat luas khususnya itu ada guru sejarah kutus dan juga ada para siswa sekolah yang ada di kutus semoga liputan kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkena serta inspirasi sampai jumpa